Di tengah panorama alam Bali yang memukau, sungai Eyung mengalir deras, siap menyambut para petualang yang khas akan tantangan dan keindahan alam. Yuk kali ini ikut kita berpetualang menyusuri sungai dengan rafting di salah satu sungai terindah di Bali, sungai Eyung. Perjalanan dimulai dari titik keberangkatan atau base camp dengan naik kendaraan minibus. Tumban loh ini kita eksklusif, bisanya mah kita naik bak terbuka. Sebelum kita mulai petualangan ini, kita pastikan bahwa kita semua siap dengan peralatan pelindung yang tepat. Keselamatan adalah hal yang paling penting dalam setiap petualangan, dan kita harus memastikan bahwa kita semua mematuhi aturan dan petunjuk yang diberikan. Sampai ke titik kedua ini, yaitu posisi di mana maksimal bisa diakses mobil, kita lanjutkan dengan perjalanan trekking sekitar 2 km menyusuri sawah dan lebatnya hutan. Kondisi trek turun drastis dan kita harus berjuang untuk turun sekitar 600 anak tanda. Sungguh pemanasan yang lumayan. Sampai ke titik keberangkatan raftingnya nih, setiap perahu karet baru dipompa di sini. Setiap tim dibagi menjadi 4-5 orang. Angkotnya ke mana nih angkotnya? Ke Senin. Gunung sehari. Ayung artinya Ayu. Yuk kita cus berangkaan. Jalur rafting ini berjarak sekitar 8 km dengan durasi sekitar 2 jam. Setiap jera memberikan sensasi adrenalin yang memacu hati. Dengan kerjasama tim yang baik, kita harus berhasil mengatasi setiap tantangan dengan sukses. Yang penting jangan lupa tetap ceria ya. Terdapat motif angkuk, simbar, terubus, benangan dan pecahan terpampang langsung di tebing hitam tersebut. Dipahat langsung oleh ahli pahat Bali selama kurang lebih 30 tahun dan menyelesaikan sepanjang 300 meter goresan pahatan indah yang membuatnya berdecah kegung. Sungai Ayung juga dikenal karena metos dan legenda yang menyertainya. Konon, sungai ini dianggap sebagai jalur spiritual yang penting bagi penduduk esli Bali yang dipercaya mengalirkan kehidupan dan kekuatan mistis. Sebagai salah satu sungai terpanjang di Bali, sungai ini telah menjadi saksi bisu dari perjalanan manusia dan budaya pulau ini. Di sepanjang tepian sungai, kita akan menemukan sisasi sapura kuno, bangunan tradisional, dan artefak sejarah yang mengungkap kisah masa lalu Bali yang kaya. Sepat menarik pertama adalah air terjunnya. Sangat deras arusnya, tapi cukup aman untuk kita mandi di bawahnya. Ar terjun yang megah, hutan hijau yang lebat, dan tebing-tebing curam menciptakan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Kecantikan alam Bali memang tiada duanya. Kecantikan alam Bali Kecantikan alam Bali Kecantikan alam Bali Kecantikan alam Bali Jangan ramai Jangan ramai Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh penting tentang keberlanjutan lingkungan, upaya konservasi dan penanaman kembali hutan telah dilakukan untuk menjaga ekosistem sungai tetap simbang dan lestari. Terima kasih telah menonton! 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 Arun jeram nanti pemandu akan berhenti sejenak di tempat yang bagus untuk mengambil foto. Waktu terbaik untuk kamu mengabadikan momen di sungai Eyung yaitu saat pagi hari. Pencahayaan yang bagus dan tidak terlalu terik akan menghasilkan foto yang instagenik. Itulah alasan kenapa kamu wajib banget kunjungi sungai Eyung Obut Bali untuk melakukan arun jeram. Trekking dan rafting di sungai Eyung adalah perjalanan yang memandukan keindahan alam, sejarah, dan kekayaan budaya Bali. Dengan sejarahnya yang panjang, mitos yang mempesona, dan fakta-faktanya yang menarik, sungai Eyung adalah destinasi yang sempurna untuk mengeksplorasi kajaiban alam dan warisan budaya Pulau Dewata. Yuk, jadikan sungai Eyung sebagai destinasi petualanganmu berikutnya di Bali. Aduh, perasaan ini bener-bener... Oh, capeknya maksudnya. Manjaknya kayak tadi ini ya. Berapa ratus anak tangga lagi. Terima kasih telah menonton!